yang memang sering, sering memojokkan berita leslar, sering memberi berita yang... Masih dengan cerita Lesti dan Bilar di hari ini, namun ada kabar duka yang menunjukkan kita sekalian, di tanah air ini yakni meninggalnya sosok beramal kondang yang telah banyak meramalkan hubungan Lesti dan Bilar yakni Mbak Iu, tiba-tiba ada kabar duka dan ucapan Bela Sungkawa bahwa beramal kejawen tersebut hari ini dinyatakan secara resmi telah tutup usia, namun sampai saat ini pun tak jelas apa penyebab meninggalnya sosok beramal kondang yang kadang-kadang mengundang kontroversi tersebut, namun apapun kita doakan hal yang terbaik semoga diterima di sisinya dan tak berbeda dengan apa yang kita hatulkan Rizki Wilar pun sebagai sosok yang pernah diramal oleh Mbak Iu memberikan ucapan semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan di lapangkan kuburnya Al-Fatihah kata Rizki Wilar dalam unggahan IGS-nya beberapa saat lalu dengan mengunggah wajah Mbak Iu yang tersenyum bahagia tentu saja kita semua artis setanah air dan juga peramal setanah air juga ikut berbela Sungkawa dengan meninggalnya secara tiba-tiba Mbak Iu yang tak terdengar kabar sebelumnya bahwa beliau sakit tentunya hal ini cukup mengejutkan dan Rizki Wilar pun ternyata garcap memberikan ucapan bela Sungkawa kepada peramal kondang yang satu ini tentunya kita berharap ke depannya siapapun karena kita tidak tahu bahwa dalam masa pandemi ini banyak artis-artis ataupun sahabat yang lain termasuk juga Mbak Iu kali ini yang telah tiada tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan kabar bahwa beliau sakit sebelumnya nyatanya kita bisa berhati-hati dalam melakukan aktivitas keseharian di tengah pandemi sekarang ini tentunya oke itulah kabar terbaru mengenai Lesti dan Bira dan juga Mbak Iu yang mana Rizki Wilar memberikan ucapan bela Sungkawa di IGS nya secara khusus kepada sang peramal kondang yang pernah meramalkan dirinya terut berbera Sungkawa kita juga mengucapkan selamat jalan Mbak Iu semoga juga mendapatkan tempat dan rida di sisinya amin dan tunggulah keseluruhan-keseluruhan berikutnya mengenai perkembangan dan juga Lesti dan Bilar tentunya guys oke itu saja kabar terbaru terupdate mengenai perartisan scalability tanah air ia kembali berduka setelah kemarin juga Baron meninggal dunia oke itu saja terima kasih telah menonton jangan lupa like comment dan subscribe yuk bye bye selamat menikmati selamat menikmati